hai oke selamat datang sepeda motor yamaha aerob 155 generasi yang pertama ya ini mengeluhkan nada suara kotek-kotek pada sepeda motor ini masuk ketika dihidupkan es coba langsung kontak ini suaranya Mas Bro tuh tuh adut ada sorok obrok-obrok ada kletek-kletek ada osok-osok juga paham ya suaranya gini juga semakin kasar cukup kayak gitu aja buat analisa pertamanya guys kalau bedah motormatik tuh kayak gini kalau ngeceknya suaranya dari mana ya yang pertama cek dulu area CPT disitu ada ruler funbel dan kawan-kawan ya untuk cek dulu gimana suaranya atau sumbernya dari mana guys buka dulu area CPT-nya Oke seperti ini keadaan di dalamnya coba di depan oke cukup nah ini ada langkah sejenak mas bro untuk mengetahui sumbernya itu dari mana nah ini contoh nih ini roda saya putar sini kan muter ini suaranya adem suaranya adem berarti eh apa kewadugaan suara kasarnya nggak sini nggak ini nggak menyumbang suara kasar area depan yang menyumbang nah ini untuk membedakannya lagi suaranya itu murni dari CPT atau dari mesin ini dibuka dulu area kulit depannya pakai kunci nomor 17 ya buka dulu tapi dari suaranya mirip-mirip kayak suara askruk loh askruk lahir askruk buat di periksa kayak gini masih ini kan sudah terlepas ya ini dulu aja sementara sudah terlepas jadi suaranya itu murni dari suara dalam mesin yang yang bergerak ya ketika motor hidupan Oke apakah coba dihidupkan dulu sumber suaranya itu masih ada tau udah hilang jadi sumber suaranya ada di mesin ya tersangka utamanya askruk pelahir askruk pelahir askruk ya nggak menutup kemungkinan nanti stang sehernya mirip-mirip suaranya seperti itu juga ya coba ini dibongkar dulu aja ini dan nggak terlalu ribet aman ya diputar di suara masih halus area kulit belakang ini dan kawan-kawannya tampas gandanya aman sambilnya agak-agak erta bisa nanti aja dipikin nanti ini suaranya dulu luasar sekali coba ini dibuka dulu nih ada bau tempat ewa empat kunci nomor delapan oh iya anu satu lagi olinya dicek dulu olinya oke olinya dibuka dulu dicek udah nggak ini kemudian kabisan olinya itu terus udah masih udah bolinya masih ada udah langkah selanjutnya sambil olinya ke bawah ini dibuka aja nih bau ke nomor delapan ini nomor delapan kita kebuka oke disini ada pompa olinya terlihat ini kuasa reng coba kayak gini aja kita hidupin lagi ini masih kenceng oke mas bro ini sebelum saya bongkar lebih lanjut ada sedikit gambaran mas bro ini saya perhatikan tuh di dalam sini ada semacam kayak sesuatu logam yang rontok oke coba diangkat bisa kayaknya oke 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 ini ya ini rontok korang tahu nih apa mirip-mirip kayak kelahar tapi yang gulungan gotrinya itu yang boleh berklereng itu mirip ini penguncinya itu rontok oke selebih jelasnya memang harus dibuka ini mesinnya dibelah dibongkar total oke oke mas bro dilaksanakan dulu eksekusi dibuka tuh mas bro ketahuan ya kelaharnya merotoli tuh kan area sini ya iya apa saya bilang tadi kayak pengikat kotri dalam kelahar ini tuh merotoli ini oke coba ini dibuka dulu hari ini bukan lalu biasa beri tidak nih sumber masalahnya tuh lahir rontok suaranya ya penyakitnya sama dengan penyanyi n-mac ya karena mesinnya masih 12-12 ya n-mac lama n-mac new is mesinnya disini-sini aja yang konslet ini masih bagus ini tapi ya sampai bisa ganti aja lah ini sekalian jalan-jalan tuh rotoli Oke ganti aja kelari pasang biar beres semuanya oke masih udah fix penyakitnya disini ya luarannya wis rotoli sini dilepas dan dicarikan spare partnya dicoba dibongkar dulu Mas Raya oke ada media sekam pakai sekam aja jadi pinggir-pinggir yang ditahan nah ini pelonnya dibagi dua kanan kiri biar dapat sip-sini aja cukup ngambang lalu gunakan baut nomor 12 Mas Bro ya adekatin aja disini pakai baut 12 sini nih untuk melepaskan adekatnya masuk cukup banyak kesini yang boleh diketok nah ini kelahan udah rusak nggak popo kesini aja udah lepas oke udah lepas sekarang tinggal pasang kelahan barunya hai 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 kodenya 69-9069 Mas Bro nanti saya kasih gambarnya lebih komplit yang besar ini ya ini ngadepnya di sini sini enggak popo sama aja ya masanya pakai media yang lama buat tatakan bawahnya bisa masalah Hai ini Hai lalu media yang atas ini pakai alas kunci shock ukuran berapa aja nggak papa bisa masuk di situ jadi yang di pukul yang ini hai 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 oke sip kelar baru sudah terpasang SD pasang yang sekarang kelahan kecilnya dewasan Hai kemasan kelahan kecil ini kodenya Hai 6001 Mas Bro ya kode larut ini masalah brand apa Hai lahir monggo Kemenatur aja ini walaupun bukan original tapi merek ini sudah bagus mas ini saya menggunakan asok depan beda motor bebek atau atau apa ya gigi ini boleh buat perantaranya sini karena media buat ngetoknya pakai ini diameternya kok pas bagian pinggirnya nah pelan atau triknya gitu boleh yang digetok tuh ya pinggir-pinggirnya mas bro ya pinggir-pinggir dari kelahannya sini bukan tengahnya sini jadi pinggirnya itu apa ya aman serpensi walauIch oke sudah mentok yaudah tinggal dipasang lagi karena masalahnya ada di situ setelah dipasang klepnya, pelatuknya dan coba dihidupkan mesin matur ya oke mas bro, kalau sudah terpasang dan sudah di top mas bro ya dan ini saya sekali lagi tekankan kalau sampai habis mungkir-mungkir begini masih bajar-bajar ya atau ingin tahu depan sendiri kalau sudah dapat di top ini magnet dapat diputur beberapa kali untuk memastikan memang benar-benar posisinya memang sudah top jadi tidak ada insiden klep membentur seher atau insiden lainnya mas bro ya pastinya sudah top, betul saja ini mungkin kenapa kelahari ini gampang rusak mas bro ya mungkin karena ada FFA-nya mungkin juga ya karena klepnya 4, ditompang 1 noken as terus ada FFA-nya juga ini, jadi rodo kerja keras main kelaharnya seperti itu mungkin ya disini sudah selesai, tinggal dipasang dan coba dihidupkan mesin dirangkai untuk cara perangkai ini, kita singkat saja mas, dengan ini proses cerodok jelimet dan makan waktu mas oke, kondisi ini sudah dirangkai kembali di mesinnya mas bro, di sasisnya ya oke, sekarang coba di tag, di tes, oli sudah diisi ya, oli sudah diisi, radiator sudah diisi sekarang coba di tes hidupan oke, sip suaranya adem lagi ya, adem lagi, halus lagi, ini pambilnya belum saya pasang, ya untuk memastikan memang suara sudah hilang suara karet-karetnya sudah hilang, ya itu penyakitnya ternyata ada di sini, di atas di sini mau dirapikan dulu, maka dipasang mata lagi bodinya dan coba di tes untuk bodi final ya oke, semua bodi sudah terpasang, sudah rapikan, cek final, kontak on dan dinyalakan mesin oke, halus lagi mas bro, adem lagi ya, karena memang punya kita juga ketemu MBM di berkisar 1500, ya standarnya seperti itu oke, adem lagi coba adem lagi oke, sip mas bro oke, mas bro, sepeda motor sudah selesai ya, ini suaranya halus lagi, adem lagi suaranya ya, kayak gitu nah, ini kisahnya hari ini kayak gitu aja mas bro ya ini memang ngopor, ada-ada harus dicek dulu, memang sumber masalah dari mana biar nggak salah memponis mas bro ya ini kalau diteliti-teliti atau sepintas mimik suara setang seher suara askrek ya, ini kalau kurang jeli ya, bisa ganti askrek, setang seher malah keluar, habisnya malah banyak mas bro ya maknanya yang rusak, cuman, harinya kelahir, mau kenasa saja seperti itu oke, saya ingin dulu informasi hari ini tentang menangani suara kasar di Aerox 155 generasi pertama, ya mesinnya sebenarnya sama aja ya dengan punyaannya Yamaha NMAX, bahkan Lexi Aerox yang new pun masih sama aja oke, saya ingin dulu informasi hari ini semoga video ini berhormat selamat, coba oke, salam itu sudah selesai, tinggal kasih tahu orang yang punya